Intro Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue Brody dengan gue Dimas Apa kabar kalian semua, semoga dalam keadaan baik dan sehat cuy Oke di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya kalian bisa membuat video after before ya guys Jadi buat para teman-teman konten kreator biasanya suka ditanya oleh penonton kalian Bang coba kasih tau dimana video sebelum kalian color grading ataupun video setelah di color grading ya guys Dan kalau misalkan kita tau kan banyak ya misalkan kalian bisa membuat efek videonya itu bergeser seperti yang gue contohin di depan tadi ya guys Jadi video yang setelah di edit di color grading dan sebelumnya ya guys Nah disini kita akan menggunakan satu aplikasi keren yaitu aplikasi dari VN ya guys Dan jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau nyatain teman-teman yang baru buat mampir cuy Dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe nya Like, share dan komen cuy kan itu gratis Dan gue juga pasti bakal lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua Dan kalian juga bisa cek di channel gue mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari Oh iya dan kalian juga jangan lupa ya cek di social media gue karena gue lagi mau mencoba memboosting video-video pendek Mengenai tutorial juga mengenai aplikasi dan editing seputar Android ya guys Jadi kalian cek juga Oke kita mulai videonya Oke guys yang pertama yang harus kita siapkan sebelum mengedit yaitu adalah videonya ya guys Dan yang kedua adalah aplikasinya Untuk aplikasinya kita akan menggunakan aplikasi dari VN Dan kalian bisa langsung mendownloadnya secara gratis di Playstore ya guys Nah kalau misalkan kalian sudah download disini kita langsung buka aja Oke Nah disini kita langsung bisa tambahkan proyeknya Jadi kita disini akan menambahkan si video tersebut ya guys Oke Nah disini kalian bakal menambahkan video yang sama entah video yang belum kalian color grading ataupun yang udah kalian color grading di sebelumnya guys Jadi ini fungsinya kalian bisa memberikan ke penonton ini adalah hasil dari sebelum color grading dan sesudah color grading ya guys Nah disini gue bakal menambahkan video yang sama tapi disini gue belum color grading jadi gue bakal color gradingnya di aplikasi VN ini juga ya guys Nah jadi kalau misalkan sudah seperti ini Kalian bisa perbesar dan sesuaikan ukurannya dengan si background videonya ya guys Nah kalau misalkan sudah seperti ini Nah karena disini gue belum color grading gue bakalan meng color grading si video ini dulu ya guys disini kita pilih filter Nah disini ada banyak banget color grading yang bisa kalian pilih dan kalian gunakan secara gratis ya guys Dan disini gue karena akan memberikan contoh aja jadi gue bakal gunain yang ini aja ya Ini kan keliatan banget kontras perubahannya Nah lanjut disini kalian bisa pilih gerak seperti ini Dan kita pilih yang paling belakang ya guys Nah itu kalian bisa lihat itu adalah perubahannya dari atas ke bawah guys Nah disini kalian bisa atur kecepatannya Misalnya kalian bikin mau lebih lama seperti ini Oke nah ini kan dari atas ke bawah Kalau misalkan kalian mau merubah arahnya kalian bisa klik ini lagi Nah itu bisa dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri seperti ini Atas ke bawah Oke nah hasilnya jadi sangat smooth kayak gini ya guys Dan gue yakin kalian juga bisa langsung mempraktikannya Karena ini hanya di smartphone ya guys Oke jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan gue mau ngucapin terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa tetap support gue ya guys Dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys Dan kalian juga bisa cek di sosial media gue ya guys Karena gue lagi coba untuk membuat tutorial-tutorial mengenai aplikasi dan editing Dengan video-video pendek ya guys Oke tapi kalau untuk video panjangnya tetap di youtube oke Jadi gue mau ingetin temen-temen tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video berikutnya Bye Jangan lupa like, share, dan subscribe yo Bye Terima kasih telah menonton!